Apa saja yang wajib Allah subhanahu wa ta'ala lakukan untuk hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, Ya Rasulullah Tidak perlukah Aku menyampaikan kabar gembira ini Kepada orang-orang Beliau menjawab, janganlah kamu menyampaikan Kabar gembira ini kepada mereka Sehingga mereka nanti Akan bersikap menyandarkan diri Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dalam sahih mereka Kita membaca Penjelasan Umum terhadap hadis ini Yang dibawakan oleh Pensyarah Kitab Al-Jadid Fisar kitab Tawihid Fadilat Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qarawi Rahimahullah Atau Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Ajiz Al-Sulaiman Al-Qarawi Beliau berkata Rahimahullah Ta'ala Asyarhul Ijmali Yukbiru Mu'ad Ibn Jabalin Radiyallahu Anhu Annahu Zata Yaumin Kana Raqiban Khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Beliau Menaiki Ontah Di belakang Nabi Muhammad Menaiki Keledai Di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Assalam An Yakhussahu Bi Ahami Masailil Ilm Wa Ajalliha Dan Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Mekhususkan Mekhususkan Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Anhu Dengan Permasalahan Ilmu Yang Paling Penting Permasalahan Ilmu Yang Paling Agung Wa Qadista'amala Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallam Al-Uslubal Istijuwabi Fi Ta'limi Mu'ad Wa Taswiqih Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Metode Tanya-jawab Di dalam Mengajari Mu'ad Dan juga Memberikan Pengatuhan Kepada Mu'ad Ini memberikan Bahwa Salah satu Metode Di dalam Belajar Mengajar Adalah Tanya-jawab Wa Anna Mu'adhan Lam Yakud Fima La Ya'alam Dan Waktu itu Mu'ad Ibn Jabal Beliau Tidak Mau Masuk Kedalam Sesuatu Yang Beliau Tidak Tahu Makanya Beliau Menjawab Allahu A'lam Wa Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Min Min Khalqihi Wa Ma Awjabahu Li'ibadih Ala Nafsi In'aman Wa Tafadzulan Dan bahwasannya Di dalam Hadith ini Rasul Sallallahu Alaihi Menjelaskan Menjelaskan Kepada Mu'ad Ibn Jabal Dua Hakikat Yang Penting Hakikat Taini Hamat Taini Dua Hakikat Yang Penting Keduanya Tersebut Adalah Yang Pertama Apa Saja Yang Allah Wajibkan Atas Para Hambanya Dari Makhluk Makhluknya Yang Kedua Apa Saja Yang Allah Wajibkan Atas Dirinya Untuk Makhluk Makhluknya Sebagai Bentuk Pemberian Niamat Dan Karunia Dari Allah Subhanahu Maksudnya Adalah Di dalam Hadith Ini Rasul Sallallahu Alaihi Sallam Menjelaskan Kepada Mu'ad Dua Perkara Penting Perkara Yang Pertama Yaitu Apa Saja Yang Wajib Para Hamba Lakukan Di Dalam Hak-hak Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Apa Saja Yang Wajib Allah Subhanahu Wata'ala Lakukan Untuk Hamba Hambanya Untuk Hamba Hambanya Dan Ini Merupakan Karunia Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Pemberian Niamat Dan Dua Perkara Tersebut Adalah Yang Pertama Kewajiban Hamba Terhadap Allah Adalah Beribadah Kepada Allah Dan Tidak Menyirikan Allah Dengan Sesuatu Apapun Yang Kedua Adalah Kewajiban Allah Dalam Bentuk Karunia Yaitu Allah Tidak Menyiksa Hamba Yang Menegakkan Ibadah Hanya Kepadanya Dan Tidak Menyirikan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ketika Mu'adzi bin Jabal Radiyallahu Menginginkan Atau gigih Semangat Untuk Memberikan Kemudahan Bagi kaum Muslimin Maka Mu'adzi bin Jabal Radiyallahu Meminta Izin Kepada Rasul Sallallahu Assalamuala Untuk Menyebarkan Apa yang Sudah Dibicarakan Yaitu Hak Allah Adalah Para Hamba Beribadah Kepadanya Dan tidak Menyirikan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Hak Hamba Adalah Apabila Bertauhid Tidak Menyirikan Allah Maka Allah Tidak Menyiksa Hamba Tersebut Mu'adzi bin Jabal Radiyallahu Ingin Memberitahukan Kepada Manusia Perkara Ini Fanahahun Nabi Sallallahu Assalamuala Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Melarang Kenapa Makhafata An Yaitamidu Ala Hadhal Wa'ad Wayatruku Tanafusa Fil A'mali Saliha Allati Tahutu Sayyiatihim Watarfau Darajatihim Kenapa Tidak Boleh Menyebarkan Kabar Baik Ini Karena Khawatir Manusia Bersandar Dengan Janji Baik Ini Akhirnya Mereka Tidak Mau Berlomba Lomba Dalam Amal Saleh Yang Mana Amal Saleh Tersebut Menghapuskan Dosa-dosa Mereka Mengangkat Derajat Mereka Ini Orang Kalau Bersandar Dengan Tauhid Saja Ya sudah Saya Cukup Bertauhid Pasti Masuk Surga Tidak Melakukan Kesirikan Pasti Masuk Surga Akhirnya Sebagian Orang Nanti Malas Malas Berlomba Dalam Kebaikan Mengerjakan Amal Saleh Misalkan Solat Qobliyah Ba'jiyah Solat Duhak Solat Witir Solat Tahajud Malas Kenapa Bersandar Dengan Tauhid Yang Penting Saya Bertauhid Pasti Masuk Surga Pasti Tidak Disiksa Oleh Allah Ini Yang Ditakutkan Oleh Rasulullah Sallallahu A'la Sallallahu Kemudian Juga Puasa Misalkan Kemudian Juga Baca Quran Malas Orang Menghafal Al-Quran Malas Orang Membaca Al-Quran Kenapa Yang penting Tauhid Karena Kalau Sudah Bertauhid Nisjaya Allah Dengan Karunianya Pasti Memasukkan Kedalam Surga Dan Tidak Menyiksa Dalam Neraka Ini Yang Dikhawatirkan Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Apabila Mu'ad Bin Jabar R. Mengabarkan Kepada Manusia Tentang Pertanyaan Dan Jawaban Ini Nah Lakin Mu'ad Akhbar Taharrujan Min Kitman Il Ma'a Annal Aqila Yafhamu Tahziran Nabi Sallallahu Assalam Umatahu Min Antikah Min Qawli Fayattakilu Akan Tetapi Sebelum Meninggal Mu'ad Bin Jabar R. Beliau Agar Lepas Dari Dosa Menyimpan Ilmu Maka Akhirnya Beliau Tetap Memberitahukan Hadis Ini Karena Khawatir Wah Sepertinya Ada Dosa Kalau Saya Tidak Memberitahukan Kepada Umat Islam Akan Hadis Yang Mulia Akhirnya Beliau Tetap Beritahukan Dan Orang Yang Berakal Pasti Memahami Bahwa Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Ketika Melarang Mu'ad Bin Jabal Untuk Memberitahukan Hadis Ini Tujuannya Adalah Agar Manusia Tidak Bersandar Kepada Hadis Ini Tidak Bersandar Kepada Tauhid Yang Menyebabkan Sebagian Manusia Malas Bertanafus Malas Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Nah Ini Pada Ikhwah Yang Dirahmat Nah Itu Makna Dari Hadis Ini Apa Faedah Dari Hadis Ini Semuanya Tidak Ada Di Sini Karena Ini Matan Yang Saya Baca Ini Syarah Al-Fawaid Dan Kalau Antum Yang Bisa Berbahas Arab Silahkan Di Download Kitab Al-Jadid Fishar Kitab Tauhid Silahkan Disitu Ada Al-Fawaid Faedah Dari Hadis Ini Awalan Jawazul Irdafi Aladda Ba'itha Lama Syuqa Alayha Boleh Membonceng Di Atas Hewan Tunggangan Jika Tidak Menyulitkan Hewan Tunggangan Tidak Menyakiti Hewan Tunggangan Boleh Tidak Mengapa Baik Itu Keledai Baik Itu Hewan Kuda Ataupun Juga Unta Tidak Mengapa Yang Kedua Tawadu'uhu Sallallahu Alayha Rendah Hatinya Rasul Sallallahu Alayha Yaitu Meskipun Beliau Rasulullah Khalilullah Kemudian Secara Ketatanegaraan Beliau Adalah Pemimpin Kauh Muslimin Beliau Membonceng Sahabatnya Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Dan Ini Bentuk Dari Rendah Hati Rasul Sallallahu Alayha Dan Ini Akhlak Yang Mulia Dari Rasul Allah Sallallahu Alayha Dan Banyak Contoh-contoh Akhlak Rasul Sallallahu Alayha Yang Mulia Yang Menunjukkan Tentang Tawadu'nya Rendah Hatinya Rasul Alayha Di Antaranya Beliau Menjadikan Paha Beliau Tempat Pijakan Sofiyah Binti Huyay Binti Akhtab Istri Beliau Ketika Ingin Naik Ke Atas Onda Ini Bentuk Tawadu' Rasul Sallallahu Alayha Sallallahu Kepada Istrinya Dan Ma Tawadu'a Ahadun Lillah Illa Rafah Kaedahnya Begitu Semakin Merendah Hati Kepada Seseorang Karena Allah Allah Pasti Akan Mengangkat Derajatnya Allah Pasti Akan Mengangkat Derajatnya Thalithan Anna Irqal Himar Tahir Paedah Yang ketiga Adalah Bahwa Keringat Keledai Suci Keledai Piyaraan Haram Dimakan Berdasarkan Hadis Sahih Tetapi Keringatnya Tidak Najis Keringatnya Adalah Suci Rabian Fadlu Muad Ibn Jabal Radiyallahu An Keutamaan Muad Ibn Jabal Radiyallahu An Yaitu Diboncengi Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wala Sallam Dan Diberikan Ilmu Langsung Alayhi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Khamisan Al-uslu Belistijawabi Fit ta'alimi Min asalibi Islam Metodologi Tanya jawab Tanya jawab Di dalam Pengajaran Termasuk Daripada Metode Metode Yang dipakai Dalam Islam Dan banyak Sekali Bahkan Di dalam Al-Quran Juga Begitu Banyak Banyak Tanya jawab Di dalam Menjawab Ini Diwajibkan Diwajibkan Anda Untuk Menjawab Ini Ini Para Ikhwan Dan Para Ulama Mengatakan Man Qala La Adri Fahwa Nisful Ilm Qawlu La Adri Nisful Ilm Ucapan Saya Tidak Tahu Itu Setengah Ilmu Berarti Setengahnya Lagi Tahu Ya Nah Sabi'an Awal Hak Lillahi Alal Mukallafin Ifraduhu Bila Ibadah Nah Ini Inti Pendalilan Dari Hadis ini Ini Yang disebut Dengan Hakikat Tauhid Yaitu Hak Yang Paling Pertama Yang Diminiki Oleh Allah Yang Merupakan Kewajiban Atas Para Hamba Melakukannya Adalah Menesahkan Allah Dalam Ibadah Artinya Apa Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu-satunya Yang Paling Berhak Di Ibadah Ini Ini adalah Hakikat Tauhid Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu-satunya Yang Paling Berhak Di Ibadah Faminan Man Mata Alat Tauhid Amina Minal Azab Iza Lam Yartakib Kabairah Ta'arizuhu Lidukhul Linnar Yang Yang Kedelapan Siapa Yang Mati Di Atas Tauhid Beribadah Hanya Kepada Allah Tidak Pernah Memberikan Ibadah Kepada Selain Allah Di Atas Tauhid Maka Dia Pasti Aman Dari Siksa Sebagaimana Firman Allah Orang-orang Yang Beriman Yaitu Bertauhid Dan Tidak Mencampurkan Keimanannya Dengan Kezaliman Yaitu Dengan Kesirikan Mereka Orang Seperti Ini Mendapatkan Keamanan Keamanan Di akhirat Berarti Masuk Surga Dan Mereka Adalah Mendapatkan Petunjuk Maka Orang Yang Bertauhid Dia Aman Dari Siksa Jika Tidak Mengerjakan Dosa-dosa Besar Yang Menyebabkannya Masuk Kedalam Nerakanya Allah Jadi Meskipun Orang Bertauhid Tapi Kalau Melakukan Dosa Besar Seperti Membunuh Mencuri Berzina Mencuri Berjudi Minum Minuman Yang Memabokkan Dan Lain-lainnya Dari Dosa-dosa Besar Maka Pada Saat Itu Dia Dikhawatirkan Terprosok Kedalam Nerakanya Allah Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Ada Yang Bertanya Kepada Kita Bukankah Yang Mati Di Atas Tauhid Akan Diampuni Dosanya Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Kenapa Dia Tetap Masuk Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu Ta'ala Maka Semua Keputusan Di Akhirat Adalah Bentuk Keadilan Allah Dan Hanya Allah Yang Berhak Menentukan Sifulan Masuk Surga Sifulan Masuk Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu Kadang Ada Orang Yang Ahli Tauhid Tidak Pernah Menyudikan Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Masuk Kedalam Neraka Lalu Nanti Dapat Syafaat Dari Rasul Sallallahu 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 Yaitu Orang Orang Yang Diberhak Sudah Ditetapkan Masuk Kedalam Neraka Lalu Dikeluarkan Dari Neraka Kenapa Karena Mendapatkan Syafaat Dari Rasul Sallallahu Sallallahu Kesembilan Tasihan Aljam'u Baina Hadha Alhadith Wabaina Hadith Man Su'ila An Ilwin Fakatam Hau Uljima Bilijamin Yawmal Qiyamah Min An Nar Anna Hadith Al Lijam Yufidu Tahrim Al Kitmi Umuman Fi Jami'i Ilmasail Amma Hadithuna Hatha Fayufidu Jawazu Kitmil Katmil Il Iza Taratab Ala Izhari Mafsadatun Mutahak Katun Artinya Menggabungkan Antara Hadith Ini Hadith Yang Kita Sekarang Dengan Hadith Yang Berbunyi Siapa Yang Ditanya Tentang Ilmu Lalu Dia Menyembunyikannya Maka Dia Akan Ditarik Mulutnya Dengan Tali Kekang Dari Api Neraka Pada Hadik Ini Bagi Siapa Yang Menyembunyikan Ilmu Sedangkan Di Dalam Hadith Kita Ini Mu'ad Bin Jabar Dilarang Memberitahukan Kepada Manusia Bukankah Ini Menyembunyikan Ilmu Nah Bagaimana Menyatukan Ini Paham Pasalahnya Ada Hadith Yang Merupakan Dosa Besar Siapa Yang Menyembunyikan Ilmu Agama Dan Ada Hadith Yang Kita Baca Sekarang Ini Mu'ad Bin Jabar Dilarang Untuk Menyampaikan Hadith Rasul Jawabannya Bagaimana Hadith Tentang Ancaman Di Ikat Mulutnya Dengan Apa Tali Kekang Dari Api Neraka Pada Hari Kiamat Akibat Menyembunyikan Ilmu Ini Adalah Karena Dia Menyembunyikan Seluruh Ilmu Menyembunyikan Apa Seluruh Ilmu Ada pun Hadith Kita Yang Sekarang Kita Baca Ini Yang Di Dalamnya Juga Ada Semacam Penyembunyian Ilmu Maka Ini Memberikan Faedah Boleh Menyembunyikan Ilmu Jika Konsekuensi Dari Memperlihatkannya Mendatangkan Kerusakan Yang Benar-benar Terjadi Boleh Pada saat Mendatangkan Kerusakan Yang Benar-benar Terjadi Nah Ini Para Ikhwah Yang Dirahmati Al-Allah Nah Itulah Sembilan Dari Faedah Dari Hadith Ini Baik Kemudian Penulis Kitab Pensyarah Al-Jadid Di Syarhi Kitab Tauhid Badulat Syekh Muhammad Bin Abdul Ajiz Sulaiman Al-Qara'awi Rahimahullah Berkata Munasabatul Hadithi Lilbab Apa Hubungan Hadith Ini Dengan Bab Hakikat Tauhid Apa Hubungannya Hadith Ini Menunjukkan Bahwa Hak Allah Hakikat Tauhid Adalah Beribadah Kepada Allah Dan Tidak Menyirikan Allah Dengan Sesuatu Apapun Ingat Tauhid Tidak Akan Tegak Kecuali Dengan Dua Ini La Ilaha Illallah Menegakkan Ibadah Hanya Kepada Allah Dan Tidak Beribadah Kepada Tuhan Selain Allah Itulah Penegakan Tauhid Nah Alhamdulillah Selesai Bab Yang pertama Di dalam Kitab Tauhid Kita Saya akan Baca Silahkan Baca Kandungan Bab Di halaman 4 Kandungan Bab Ini Yang pertama Hikmah Diciptakannya Jin dan Manusia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedua Ibadah Adalah Hakikat Hikmah Diciptakannya Jin dan Manusia Maksud Daripada Kandungan Bab Ini Adalah Apa Saja Pelajaran Pelajaran Yang Disa Ambil Dari Bab Yang Pertama Hakikat Tauhid Nah Sekarang Saya ingin Bertanya Kepada Antum Sekalian Kalau Ditanya Apa Hakikat Tauhid Ini Pertemuan Keempat Kita Sudah Apa Hakikat Tauhid Semestinya Sudah Faham Jangan Sampai Keluar Tidak Faham Kita Nah Karena Kita Belajar Untuk Bisa Berilmu Apa Hakikat Tauhid Nah Ya Tulab Apa Hakikat Tauhid Beribadah Kepada Allah Dan Tidak Mensyirikan Allah Itulah Hakikat Tauhid Dan Tidak Mensyirikan Allah Dalam Ibadah Dengan Sesuatu Apapun Itu Hakikat Apa Tauhid Itu Poin Paling Penting Dalam Bab Ini Itu Poin Paling Penting Dalam Bab Ini Nah Hikmah Diciptakannya Jin Dan Manusia Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Yang Kedua Yang Kedua Ibadah Adalah Hakikat Tauhid Karena Pertentangan Yang Terjadi Antara Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Dan Kau Musyrikin Adalah Dalam Masalah Tauhid Ini Ibadah Adalah Hakikat Tauhid Maksudnya Orang Yang Beribadah Kepada Allah Maka Berarti Dia Bertauhid Orang Yang Tidak Beribadah Kepada Selain Allah Maka Berarti Itu Tauhid Dan Hal Inilah Yang Terjadi Pertentangan Antara Rasulullah Sallallahu Dengan Orang Orang Musyrik Itu Dalam Masalah Tauhid Ini Bukan Dalam Masalah Tauhid Rububiyah Tauhid Kekuasaan Allah Maha Pencipta Allah Maha Pengatur Allah Maha Berkuasa Bukan Mereka Sebagian Meyakini Akan Hal Itu Allah Maha Pencipta Maha Pengatur Maha Berkuasa Tapi Yang Terjadi Peperangan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sampai Disiksa Dikepung Ada kan Apa Kisah Sejarah Rasul Sallallahu 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 Dikepung Waktu Di Mekah Bersama Kabilahnya Bani Hashim Tidak Boleh Menikah Tidak Boleh Menikahkan Tidak Boleh Bergaul Kalau Diucapkan Salam Jangan Dijawab Kalau Bertemu Tidak Boleh Jual Beli Pokoknya Dalam Sejarah Rasul Sallallahu 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 Bani Hashim Yang mana Bani Hashim Pada Waktu Itu Tidak Semuanya Beriman Tetapi Beliau Diboykot Bersama Kabilahnya Apa Penyebabnya Ini Yaitu Tauhid Ini Peperangannya Dalam hal Apa Perselisihannya Dalam hal Dalam Tauhid Uluhiyah Itulah Hakikat Tauhid Yaitu Dalam Tauhid Ibadah Mereka Kalau Beribadah Orang-orang Mushrik Quraish Kalau Beribadah Beribadah Kepada Allah Tapi Saat Bersamaan Juga Beribadah Kepada Selain Allah Berdoa Kepada Allah Tapi Juga Berdoa Kepada Selain Allah Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Membawa Da'wah Yaitu Ibadah Hanya Ditujukan Kepada Allah Dan Tidak Boleh Beribadah Kepada Tuhan Selain Allah Silahkan Baca Yang ketiga Yang ketiga Barang Siapa Yang Belum Melaksanakan Tauhid Ini Maka Belum Beribadah Atau Menghamba Kepada Allah Disinilah Letak Pengertian Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala Atum Abidu Nama Abud Taib Kemudian Yang ketiga Penulis Mengatakan Wannaman Lam Yatibihi Lam Ya Abudillah Bahwa Barang siapa Yang belum Bertauhid Seperti Ini Berarti Dia Belum Beribadah Kepada Allah Belum Beribadah Kepada Allah Nah Inilah Yang Dimaksud Dalam Firman Allah Dalam Surat Al-Kafirun Wa Penyebabnya Apa Sebab Turunnya Surat Al-Kafirun Jadi Ada Sebagian Orang-orang Mushrik Quraish Yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-As Bin Wa'il Al-Sahmi Al-Aswad Bin Al-Mutallib Wa Umayyah Bin Khalaf Empat Orang Ini Mereka Mengatakan Sudah Gini Aja deh Muhammad Sallallahu Al-Ali Assalam Bahwa Setahun Kita Beribadah Kepada Tuhanmu Setahun Lagi Engkau Beribadah Kepada Tuhan Kita Setahun Kita Orang-orang Quraish Beribadah Kepada Tuhan Wahai Muhammad Sallallahu Al-Ali Assalam Tapi setahun Yang akan Datang Engkau Beribadah Kepada Tuhan Kita Jadikan Lek-lekan Perdamaian Turunlah Ayat Ini Katakanlah Wahai Orang-orang Kafir Aku Tidak Beribadah Kepada Tuhan Yang kalian Ibadahi Sebagaimana Yang kalian Usulkan Dan Sekarang Kalian Tidak Beribadah Kepada Apa Yang Aku Ibadahi Iaitu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini Para Ikhwan Dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ulun punya Kisah Menarik Tentang Surat Ini Dikesahkan Oleh Ustaz Khairullah Ada Suatu Masjid Ini Kisah Nyata Ada Suatu Masjid Musallah Kemudian Ada Seorang Di Musallah Tersebut Sangat Suka Dan Sangat Ingin Menjadi Imam Akan Tetapi Dia Tidak Tahu Kapasitas Dirinya Kalau Dia Tidak Pantas Untuk Jadi Imam Karena Hafalannya Karena Makhras Tajwid Lalu Akhirnya Para Jamaah Di Kampung Musallah Itu Memilih Satu Imam Tetap Dan Orang Yang Ingin Jadi Imam Ini Ingin Sekali Selalu Jadi Imam Maka Dia Menunggu Kapan Imam Tetap Garing Suatu Ketika Imam Tetap Sakit Langsung Beliau Maju Baca Al-Fatihah Kemudian Baca Kuliah Ayuhal Kafirun Diulang Ulang Tidak Sampai Sampai Lalu Makmum Yang Di belakang Dilakumin Aje Sudah Maka Seseorang Ketika Maju Harus Tahu Kapasitas Dirinya Ini Motivasi Bagi Para Santri Agar Mempersiapkan Diri Ya Dan Saya Dengar Di Mahad Denorain Adalah Targetnya Mempersiapkan Guru-guru TPA Harusnya Lebih Dari Itu Harusnya Lebih Dari Harusnya Menjadi Mushrif Muhafil Di Pesantren Pesantren Bukan Hanya Guru-guru TPA Dan Kalau Seandainya Ditargetkan Sekian Harusnya Lebih Dari Itu Karena Antum-antum Sekalian Di Mahad Tahvil Tidak Ada Kerjaan Lain Kecuali Tahvil Kalau Lama Juga Menghafalnya Berarti Sama Aja Dengan Orang Luar Di Sana Nah Taif Kemudian Penulis Mengatakan Rabi'an Ar-Rabi'a Al-Hikmatu Fi Irsalil Rusul Yang keempat Keempat Hikmah Dutusnya Para Rasul Ialah Untuk Menyerukan Tauhid Dan Melarang Syirik Nah Nah Yang kelima Pengutusan Rasul Telah Mencakup Seluruh Umat Ya Pengutusan Rasul Telah Mencakup Seluruh Umat Artinya Tidak Ada Umat Manusia Yang Lepas Dari Para Rasul Secara Umum Seluruh Umat Diutus Pada Mereka Para Rasul Untuk Apa Untuk Menegakkan Alasan Sehingga Nanti Di akhirat Tidak ada Alasan Lagi Bagi Manusia Mengelak Dari Pertanyaan Pertanyaan Allah Assadisa Annadina Al-Anbiya Iwahidun Nah Yang ke-6 Bahwa Ajaran Atau Tuntunan Para Nabi Adalah Satu Yaitu Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah Ya Ini Ada Hadithnya Bahwa Para Nabi Alayhim Assalam Itu Adalah Satu Ajaran Ajarannya Yaitu Tauhid Mengajak Manusia Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hadith Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Artinya Para Nabi Itu Adalah Saudara Sesepupu Ibu Ibu Mereka Berbeda Beda Dan Ajaran Mereka Satu Yaitu Tauhid Mengajak Manusia Untuk Beribadah Kepada Allah Makanya Dalam Surat Al-Araf Banyak Disebutkan Dan Nabi Suhaib Diutus Kepada Kaum Madian Apa Da'wahnya Wahai Kaumku Beribadalah Kepada Allah Kalian Tidak Memiliki Tuhan Selain Allah Nabi Salih Diutus Kepada Kaum Samud Wahai Kaum Kaum Beribadahlah Kepada Allah Kalian Tidak Miniki Tuhan Yang Berhak Ibadah Selain Allah Wahai Madian Akham Shua'in Wahai Samud Wahai Adin Akham Hudan Dan Kepada Kaum Ad Diutus Nabi Hud Yang Menda'wahkan Wahai Kaum Beribadahlah Kepada Allah Kalian Tidak Memiliki Tuhan Yang Berhak Di Ibadah Selain Allah Dan Sungguh Kami Telah Utus Kepada Kalian Nabi Nuh Alayhi Salaam Da'wahnya Beribadahlah Kalian Kepada Allah Kalian Tidak Memiliki Tuhan Yang Berhak Di Ibadah Selain Allah Jadi Da'wahnya Para Nabi Para Rasul Alayhi Sala'u Yaitu Mendakwahkan Tauhid Dan Ini Juga Semestinya Yang Patut Diingat Oleh Para Pendakwah Para Ustadz Pemuka Agama Tokoh Tokoh Agama Yang Paling Utama Didakwahkan Adalah Da'wah Tauhid Dan Sepengetahuan Saya Sependek Pengetahuan Saya Tidak Ada Tayyar Ad-da'wiyah Gerakan Da'wah Yang Lebih Mengutamakan Di dalam Da'wahnya Kepada Da'wah Tauhid Kecuali Da'wah Salafiyah Da'wah Salaf Da'wah Sunnah Yang Mengajak Kepada Beragama Sesuai Dengan Para Salaf Salih Yang Mengajak Kepada Beragama Sesuai Dengan Sunnah Rasul Mereka Sangat Perhatian Kepada Da'wah Tauhid Dan Mendakwakkannya Secara Rinci Kemudian Al-Mas'alatul Kabiratu Anna Ibadat Allah La Tahsul Illa Bil Kufri Bittagud Fihi Ma'na Qawli Ta'ala Ma'na Qawli Ta'ala Faman Yakfur Bittagud Nah Yang Ketujuh Masalah Besar Yaitu Bahwa Ibadah Kepada Allah Tidak Akan Dapat Terwujud Dengan Sebenar Benarnya Kecuali Dengan Mengingkari Tauhid Dan Inilah Pengertian Firman Allah Subhanahu Ta'ala Barang Siapa Ingkar Kepada Tauhid Dan Beriman Kepada Allah Maka Sesungguhnya Ia Telah Berpegang Kepada Buhul Tali Yang Amat Kuat Quran Surah Al-Baqarah Ayat 256 Taib Ini Permasalahan Penting Yang Sering Diulang Dan Kita Kita Ulang Bahwa Ibadah Kita Kepada Allah Tidak Manfaat Kecuali Kecuali Dengan Kita Mengkufuri Tuhan Selain Allah Kecuali Dengan Kita Tidak Beribadah Kepada Tuhan Selain Allah Siapa Yang Beribadah Kepada Allah Tetapi Tidak Kufur Kepada Tuhan Selain Allah Atau Yang disebut Dengan Tawud Maka Dia Bukan Orang Ahli Tauhid Dia Bukan Wahid Dia Bukan Ahli Tauhid Makanya Penulis Menyatakan Al-Imam Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Najri Mengatakan Inilah Perkara Yang Besar Kenapa Karena Kebanyakan Dari Sebagian Orang Tidak Mengetahuinya Di Zaman Kita Ini Kebanyakan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedelapan Assamina Annat Tauhuta Amun Fi Kulli Ma Ubida Mindun Allah Yang Kedelapan Pengertian Tauhud Bersifat Umum Meliputi Setiap Yang Diagunkan Selain Allah Setiap Yang Diibadahi Selain Allah Itu Adalah Tauhud Baik Itu Dia Riza Atau Tidak Riza Apalagi Kalau Riza Ya Siap Yang Diibadahi Selain Allah Dan Dia Riza Itu Adalah Tauhud Saya ulangi Setiap Yang Diibadahi Selain Allah Dan Dia Riza Atas Peribadatan Tersebut Maka Dia Tauhud Taib Kalau Kaum Nasrani Beribadah Kepada Nabi Isa Apakah Nabi Isa Tauhud Maka Kita Katakan Kalau Nabi Isa Riza Iya Tauhud Kalau Tidak Maka Bukan Tauhud Ya Dan Kita Meyakini Bahwa Nabi Isa Tidak Riza Diibadahi Oleh Kaum Nasrani Makanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimah Allah Mengatakan Itu adalah Takut Setiap Apa saja Yang melampaui Batas Dari Hamba Baik Itu Yang Diibadahi Atau Yang Diikuti Atau Yang Ditaati Setiap Yang melampaui Batas Dalam Ibadah Pengikutan Ketaatan Maka Ini Adalah Tauhud Ya Tauhud Dan Seperti Yang Diibadahi Seperti Apa? Seperti Berhala Yang Diikuti Seperti Apa? Seorang Alim Seorang Alim Kadang-kadang Bisa Menjadi Tauhud Karena Terlalu Dikultuskan Gulu Ya Akhirnya Diikuti Dengan Pengikutan Yang Menyelisih Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu 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 Yang Kesembilan Ketiga Ayat Mohkamat Yang Tersebut Di dalam Surah Al-An'am Menurut Komsalaf Mempunyai Kedudukan Yang Penting Karena Di Dalamnya Terkandung Sepuluh Masalah Yang Pertama Adalah Larangan Terhadap Perbuatan Syirik Ketiga Ayat Mohkamat Surah Al-An'am Ayat 151 152 153 Ayat Mohkamat Mohkamat Artinya Ayat Yang Tegas Jelas Yang Tersebut Dalam Surah Al-An'am Menurut Komsalaf Komsalaf Maksudnya Adalah Para Sahabat Para Sahabat Dan Para Tabi'in Para Tabi'ut Tabi'in Yang Mengikuti Sahabat Nabi Dengan Baik Itu Namanya Komsalaf Salaf Dan Apa Salaf Salih Itu Dari Tiga Generasi Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'u Tabi'in Berhenti Pada Tahun 257 Hijri Akhir Tabi'u Tabi'in Yang Meninggal Tahun 257 Hijri Maka Menurut Ini Generasi Setelahnya Tahun Tiga Ratusan Itu Adalah Kaum Khalaf Kaum Apa Khalaf Berarti Imam Imam Shafi'i Imam Ahmad Itu Salaf Salih Karena Mereka Hidup pada Tahun 250an Ya Wallahu'an Mempunyai Mempunyai kedudukan Yang penting Karena Dalamnya Terkandung Sepuluh Masalah Yang pertama Adalah Larangan Terhadap Perbuatan Kesirikan Terhadap Perbuatan Kesirikan Al-Ayat Al-Ayat Al-Muhkamah Fii Surat Al-Isra Wafi'ha Thamani A'ashrata Thamani A'ashrata Mas'alat Bada'aha Allah Bi-Qawlihi Wa-la Taj'عل Ma'allahi Ilaha Akhah Fatak'ud Mazmuma Makhzula Wafatama Bi-Qawli Wa-la Taj'عل Ma'allahi Ilaha Akhah Fatulqa Fi Jahannama Maluman Madhura Nabbahan Allah Subh'ana Ala Izzam Shani Hathih Al-Masa'in Bi-Qawli Thalika Mimma Awha Ilaika Rabbuk Minal Hikmah Yang kesepuluh Ayat-ayat Muhkamah Yang tersebut Di dalam Surah Al-Isra Mengandung 18 Masalah Dimulai Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Taj'عل Ma'allahi Ilaha Akhah Janganlah Kamu Adakan Tuhan Yang lain Di samping Allah Agar Kamu Tidak Menjadi Tercelak Dan Tidak Ditinggalkan Allah Quran Surah Al-Isra Ayat 22 Dan Akhir Firmannya Walat Tuhan Yang lain Di samping Allah Yang menyebabkan Kamu Dilemparkan Kedalam Neraka Kedalam Neraka Dalam Keadaan Tercelak Lagi Dijauhkan Dari Rahmat Allah Quran Surah Al-Isra Ayat 39 Serta Allah Mengingatkan Kepada Kita Akan Pentingnya Masalah Masalah Ini Dan Firman Itulah Sebagian Hikmah Yang Diwahyukan Tuhan Kepadamu Quran Surah Al-Isra Ayat 39 Kandungan Nomor 10 Termasuk Ayat Ayat Muhkamah Apa Tadi Arti Muhkamah Jelas Tegas Tidak Perlu Penafsiran Macam Jelas Tegas Termasuk Ayat Ayat Muhkamah Yang Disebutkan Dalam Surah Al-Isra Ayat Dari Mula Ayat 22 Sampai 39 Nah Salah Satu Dari Apa Yang Disebutkan Dalam Ayat Ayat Muhkamah Di Dalam Surah Al-Isra Yaitu Tauhid Janganlah Kamu Menjadikan Tuhan Lain Bersamaan Dengan Allah Ini Ayat 22 Ayat Terakhirnya Yaitu Ayat 39 Sama Janganlah Kamu Jadikan Tuhan Lain Bersamaan Dengan Allah Ini Menunjukkan Bahwa Salah Satu Hal Yang Muhkamah Jelas Tegas Adalah Tauhid Ibadah Tidak Menyidikan Allah Subhanahu Saya Mohon Izin Lanjutkan Biar Pekan Depan Kita Masuk Kepada Bab Yang Kedua Al-Hadiat Ashrata Ayat Surat Nisa Allati Tusamma Ayatul Hukuq Al-Asrah Bada' Allah Ta'ala Bi Wa Abudullah Wala Tushriku Bihi Syai'an Yang Kesebelas Ayat Di Dalam Surah An-Nisa Disebutkan Di Dalamnya Sepuluh Hak Yang Pertama Yaitu Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Abudullah Wala Tushriku Bihi Syai'a Sembah Sembah Allah Dan Janganlah Kamu Mempersekutukannya Dengan Sesuatu Apapun Ini Ayat Kalau kita Perhatikan Lanjutan Ayatnya Disana Ada Sepuluh Hak Yang Merupakan Kewajiban Hamba Untuk Melakukannya Nah Hak Yang Pertama Adalah Beribadah Kepadalah Tidak Mencidikan Allah Dengan Sesuatu Apapun Ya Dan Ini Pada Ikhwan Dirahmat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Hak Yang Paling Agung Makanya Orang Orang Mencidikan Allah Itu Kurang Ajar Kenapa Karena Memberikan Hak Allah Yang Paling Khusus Kepada Makhluk Ya Akhasul Hukuq Lillahi Subhanah Li Makhluk Dia Memalingkan Hak Allah Yang Paling Khusus Kepada Makhluk Yaitu Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ikhwan Dirahmat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Manfaat Hak Hak Yang Ditunaikan Tanpa Menunaikan Tauhid Saya Hilangi Tidak Manfaat Kita Punya Hutang Pada Orang Kita Bayar Kita Bakti Pada Orang Tua Kita Berbuat Baik Kepada Tetangga Kita Berbuat Baik Kepada Tamu Gak Manfaat Kecuali Dengan Menegakkan Hak Allah Yaitu Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Sallam Pernah Bertanya Kepada Hakim Ibn Hizam Tentang Orang Yang Bersedekah Orang Yang Memerdekakan Buddha Orang Yang Menyambung Hubungan Rahim Di Masa Jahiliyah Apakah Orang Yang Berbuat Baik Baik Ini Mendapatkan Pahala Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Mengatakan Artinya Engkau Masuk Islam Atas Perbuatan Perbuatan Baikmu Yang Terdahulu Ini Menunjukkan Bahwa Kalau Ada Orang Kafir Musyrik Berbuat Baik Baik Kepada Tetangga Punya Akhlak Yang Baik Jujur Santun Sopan Tidak Manfaat Tanpa Tauhid Tanpa Tauhid Karena Tauhid Adalah Hak Allah Yang Paling Besar Yang Kedua Belas Perlu Diingat Wasiat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Di Saat Akhir Hayat Beliau Apa Maksudnya Wasiat Beliau Yaitu Wasiat Tentang Tauhid Nabi Muhammad Sallallahu 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 mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan yaitu tauhid nah alrabi'ata ashrata ma'arifatu haqqil iba'at alihi iza adduh haqqahu yang kau yang ke-14 mengetahui hak taib sebagaimana sudah saya jelaskan ini hak akan dilakukan oleh Allah dan wajib dilakukan oleh Allah tetapi ingat wajib disini bukan berarti dipaksa Allah mengerjakannya tetapi apa pemberian karu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang bertauhid dan mati di atas tauhid pasti Allah masukkan ke dalam surga pasti Allah tidak siksa di dalam neraka wajib Allah lakukan itu tapi ingat wajib siksa ini maksudnya apa Hai karunia dari Allah bukan hamba memaksa Allah subhanahu wa ta'ala al-khamisata ashrata anna hadhil masalah la yaadifu aktharu sahabah yang ke-15 bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat apa maksudnya yaitu permasalahan siapa yang mengerjakan tauhid ini maka dia tidak disiksa oleh Allah di dalam neraka sebagian besar para sahabat tidak mengetahui akan hal ini kalau sekelas para sahabat saja tidak mengetahui akan hal ini apalagi orang-orang dibawah para sahabat Nabi radiyallahu alhum nah asadisa ta'ashrah jawazu kitmanil ilm yang ke-16 boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat boleh kalau kita ada maslahatnya supaya orang-orang tidak terlalu meremehkan amal salih maka boleh untuk disimpan dengan beberapa amalan ini ini persis seperti hadis yang lain riwayat imam muslim misalkan basyirinnas wahai Abu Hurairah beritahukan kabar gembira kepada manusia anna man qala la ilaha illallah khalisan min kalbih dakhal jannah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya masuk pasti masuk surga nah ini contoh lain Rasul sallallahu alaihi wa sallam memberitahukan boleh diberitahukan kepada manusia nah as-sabi'ata ashrata istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu nah kalau menggembirakan boleh diberitahukan makanya orang kalau bermimpi baik boleh diberitahukan kepada yang amanah kepada yang amanah as-saminata ashrata al-kawfu minal itikal ala sa'ati rahmatillah apa maksudnya kalau orang bersandar kepada keluasan rahmat Allah akhirnya dia merasa aman dari siksa Allah kalau misalkan orang menipu gampang istighfar orang berbuat berzina membunuh mencuri berjudi minum minuman memabukkan itu larangan semua ataupun meninggalkan perintah yang wajib meninggalkan solat tiba waktu meninggalkan puasa Ramadan meninggalkan berhaji padahal dia mampu meninggalkan berumrah padahal dia mampu tidak bayar zakat padahal dia wajib bayar zakat dengan alasan Allah maha pengampun nah ini ya ini yang diingatkan jangan sampai seseorang bersandar dengan luasnya rahmat Allah karena nanti dia akan merasa aman dari siksa Allah dan sebaliknya jangan sampai seseorang berputus asa dari rahmat Allah ya tidak boleh terlalu bersandar dengan rahmat Allah tidak boleh terlalu berputus asa dari rahmat Allah harus antara dua yaitu sikap berharap kepada Allah dan sikap takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sedang sakit dahulukan rasa harap kalau sedang sehat dahulukan rasa takut kalau sakit jangan-jangan pas mati nih maka berharap mudah-mudahan dirahmati mudah-mudahan diampuni tapi kalau pas lagi sehat dahulukan rasa takut mau bermaksiat takut jangan-jangan pas lagi maksiat mati ya mau meninggalkan kewajiban takut jangan-jangan pas lagi tidak sholat tidak puasa mati akhirnya tetap semangat beribadah sebagian ulama ada yang berpendapat demikian ya nah kemudian pada ayahku yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala atasiat asrah qawlul mas'ul amma la ya'alam Allah wa rasuluhu alam nah bagi orang yang bertanya adalah Allah wa rasuluhu alam ya nah ini kalau seandainya kita tidak mengetahui sesuatu dan rasul masih ada Allah wa rasuluhu alam ya tapi ketika rasuluh salallahu alaihi assalam sudah tidak ada maka cukup mengucapkan apa Allahu A'alam ala ishrun jawazul taksisi ba'din nas bil ilm duna bau Nah ini sudah kita bahas tadi Alhadiah Al-Ishurun Tawadu'u Sallallah Alayhim Lirukubil Himar ama al-Irdaaf Alayhi Al-Thaniya wa li-shurun Jawazul-Irdab Alaad-Dab al-rabi'at wal-isroon fadilatumu'ad ibn Jabal nah, yaitu dibancang oleh Rasulullah s.a.w nah, inilah yang kita bisa sampaikan al-thalithatu wal-isroon i'zamu sya'ni keutamaan ma'ad bin Jabal yang ke-24 bahwa tawhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan nah, silahkan ada mik? gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebagian beberapa kawan-kawan yang menuntut ilmu Ustaz mereka lebih semangat menuntut ilmu tentang tawhid Ustaz jadi, ketika kajian tawhid mereka begitu bersemangat tetapi mereka kurang bersemangat dalam menuntut ilmu tentang fikih Ustaz sehingga ketika ditanyakan kenapa anda berangkat hadir saya lebih senang menuntut tawhid mohon disampaikan tentang hakikat kedudukan tawhid dan fikih dalam Islam Ustaz itu yang pertama yang kedua seringkali kita kadang di rumah itu ditanyakan oleh istri Ustaz tentang beberapa hal tentang baik fikih maupun tawhid kadang kita tidak tahu maka kita sampaikan wabahu a'lam tapi kadang istri terus mendesak kalau tidak nanya sama pian lalu nanya siapa lagi sedangkan yang dekat dengan suami mohon bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'ad untuk pertanyaan yang pertama adalah yaitu manakah yang lebih didahulukan belajar akidah dalam hal ini tawhid atau belajar fikih maka jawabannya adalah tentunya akidah tawhid kalau dilihat dari skala prioritas tetapi kita sebagai hamba yang diwajibkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat nanti kalau ada sholat berarti berbicara tentang wudhu mandi junub tayamum mengusap di atas dua khuf kemudian ada puasa ramadhan maka itu pun jangan ditinggalkan makanya sering saya ingatkan kalau seandainya ada orang ingin belajar ilmu agama dan dia memproyeksikan dirinya tidak ingin menjadi ustadz tokoh agama ahli fatwa agama dia hanya sebatas ingin menghilangkan kebodohan tentang islam dari dirinya maka pada saat itu dia belajar dari dasar yang pertama rukun islam dengan sistematis kemudian yang kedua rukun iman dengan sistematis baru setelah itu permasalahan yang berkaitan dengan kolbu yaitu berkaitan dengan ihsan nah jadi dua-duanya dia kerjakan di dalam rukun islam dia belajar tauhid dan kemudian belajar fikih jadi sebagian orang yang suka tauhid karena itu fitrahnya manusia memang dia suka belajar tauhid tapi jangan sampai dia lalai belajar fikih yang ilmu fikih tersebut dia gunakan untuk beribadah sehari-hari seperti wudhu mandi junuh tayammum mengusap di atas sepatu khuf sholat berpuasa ramadhan nah ini wajib dia ketahui secara detil permasalahan-permasalahannya dan dalil-dalilnya ya wallahualam kemudian kalau apa namanya istri berkata seperti itu maka dijawab saja kita untuk saat sekarang suamimu tidak tahu tapi kita ingin belajar agar tahu yaitu bertanya kepada ustadz kalau seandainya itu permasan urgen yang harus dijawab tetapi saya mencium bahwa istri yang seperti ini menginginkan istri suaminya adalah ustadz sehingga bisa jawab semua pertanyaan agama maka pada saat itu seperti yang saya ungkap tadi seorang lelaki sebelum menikah hendaklah dia menguasai rukun islam dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya saya beri contoh ya misalkan tentang rukun islam yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah apa makna dari la ilaha illallah apa syarat-syaratnya apa konsekuensinya apa pembatal-pembatalnya apa rukunnya apa syarat-syarat dari la ilaha illallah nah itu dengar dalil-dalilnya begitu juga asyadu anna Muhammad Rasulullah kalau berbicara masalah sholat maka apa hukum sholat apa pengertian sholat secara bahasa secara istilah syariat apa hukum sholat apa dalil dari Al-Quran hadith Rasul serta ijma' bagaimana sifat sholat apa rukun sholat apa kewajiban sholat apa kesunahan sholat dan seterusnya itu harus dipelajari ya sebelum dia membangun keluarga kalau sudah membangun sedangkan dia belum belajar maka mulai saat sekarang dia belajar wallahu'ala cukup kiranya ini yang bisa disampaikan wa sholat nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahum hamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakallahum khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati